Taukah mams saat bayi memasuki usia 11 bulan, bayi sudah bisa mengonsumsi makanan yang sama dengan anggota keluarga lain lho? Pasalnya di usianya ini, indra perasa bayi sudah mulai berkembang. Karena itu, mams sebaiknya mengenalkan makanan dengan berbagai rasa dan tekstur. Selain itu, karena gigi si kecil sudah mulai tumbuh, kemampuan menggigitnya pun semakin baik. Namun, ada beberapa makanan yang tidak menjadi rekomendasi, bahkan harus dihindari untuk MPAC bayi 11 bulan. Melansir dari flow.health berikut ini daftarnya. Tonton videonya sampai habis ya mams, dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe Youtube Nakita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Madu Madu mengandung bakteri yang menyebabkan botulisme dan bisa membuat si kecil sembelit mams. Maka dari itu, tunggu dulu ya sampai si kecil berusia 1 tahun untuk diberikan madu. Keju yang tidak dipasterisasi Keju yang dibuat dengan susu yang tidak dipasterisasi atau dimatangkan dengan jamur mengandung bakteri yang disebut dengan listeria. Hal ini bisa menyebabkan gejala mual dan diare pada si kecil. Sebagai gantinya, mams bisa memberikan si kecil keju cheddar, keju cottage, dan keju krim. Makanan laut mentah Sebelum si kecil berusia 1 tahun, sebaiknya jangan diberikan mentah ya mams, seperti yang ada di sushi. Jika mau menambahkan ikan sebagai MPAC, masak dulu sampai benar-benar matang. Terima kasih telah menonton!